Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bumega Waning Pangas Tuti Hari ini kita akan belajar di tema 6 cita-citaku Dengan muatan PKN dan IPS Kompetensi dasar yang kita pelajari Yang pertama muatan PKN Yaitu 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu Dalam kehidupan sehari-hari Kemudian ada 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu Dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya untuk muatan IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang Dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Dari tingkat kota atau kabupaten Selanjutnya ada 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang Dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi Nah anak-anak sebelum kita belajar alangkah baiknya Kita berdoa dulu agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kita untuk menimba ilmu Kita khususkan doa kita kepada Nabi Muhammad SAW Saya Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Hashim Ashari Bapak Ibu Guru M.I. Islamia yang telah mendahuli kita Serta Bapak Ibu Guru Dewan M.I. Islamia Serta Bapak Ibu Wali Murid yang ada di rumah Lahumul Fatiha A'udu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Khairil ma'udubi alayhim Walab dalin Amin Anak-anak setelah kita berdoa Mari kita lanjutkan lagi Belajar kita Kita masuk ke muatan pertama Yaitu muatan PPKN Tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari Materi yang kita pelajari hari ini Yang pertama keberagaman karakteristik individu dan manfaat Selanjutnya keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia Yang ketiga keberagaman agama di Indonesia Kemudian mari kita pelajari satu persatu ya nana Keberagaman karakteristik individu dan manfaat Nah disini ada banyak macamnya Yang pertama yaitu keragaman ciri fisik Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa Menyebabkan keragamannya ras yang ada di Indonesia Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia Yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum Masyarakat di Indonesia terdiri atas berbagai ras Baik asli maupun pendatang Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia Berikut beberapa ras yang ada di Indonesia Yang pertama adalah ras malayan mongoloid Memiliki warna kulit sawum matang, bentuk wajah bulat Memiliki mata yang besar serta memiliki tinggi badan antara 150-165 cm Yang kedua ras melasenoid Memiliki warna kulit hitam, bentuk wajah bulat oval, bermata besar Dan memiliki tinggi badan 160-175 cm Yang ketiga asiatik mongoloid Memiliki warna kulit kuning, bentuk wajah oval Bermata sipit, dan memiliki tinggi badan 155-165 cm Dan keempat adalah ras negroid Memiliki warna kulit hitam pekat Memiliki rahang yang besar, berdahi lebar Serta memiliki tinggi badan lebih dari 170 cm Nah selanjutnya ada keragaman kegemaran Setiap individu dalam hidupnya memiliki kegemaran yang disukai Berawal dari hobi kita dapat meraih cita-cita sesuai dengan kegemaran Nah anak-anak, semisal kamu bercita-cita menjadi penyanyi Setiap hari kamu akan berlatih dengan sungguh-sungguh Dan sehingga kamu mempunyai kemampuan menyanyi yang bagus Dengan kemampuan seperti itu, kamu akan menjadi penyanyi yang terkenal dengan suara yang merdu Berikut beberapa manfaat akibat adanya keragaman karakteristik individu Yang pertama, menanamkan sifat menerima dan menghargai adanya perbedaan Sifat untuk menghargai perbedaan, baik kebudayaan, suku, ras, dan agama Bisa ditimbulkan dengan adanya keberagaman karakteristik individu Yang membuat pencerahan supaya lebih saling dan bisa menghargai perbedaan Yang kedua, arti dari memperkuat persatuan dan kesatuan Keberagaman karakteristik individu adalah salah satu bentuk dari Untuk memperkuat yang artinya persatuan dan kesatuan Dimana untuk memperkuatnya Kita harus saling bekerja sama Masih ingat semboyan kita yaitu binika tunggalika Yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua Yang ketiga, bisa memberi informasi dan saling berteman walaupun terdapat perbedaan Dengan adanya keragaman, diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat Terutama terhadap teman yang memiliki perbedaan dan saling berteman Tidak boleh ada yang tidak saling menghargai perbedaan Supaya tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan Keberagaman yang kedua yaitu keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia Indonesia ini memiliki letak geografis yang unik Yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudera Posisi silang inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi jalur pelayaran dan penerbangan dunia Hal itu menyebabkan keragaman suku dan budaya di Indonesia semakin berkembang Selain itu, keragaman di Indonesia terjadi karena Letak wilayah Indonesia terdiri atas wilayah kepulauan Wilayah yang terpisah tersebut menyebabkan perbedaan Yang menimbulkan keragaman suku dan budaya di Indonesia Di dalam sebuah keluarga terkadang ada kan anak-anak yang berasal dari suku yang berbeda Nah, setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda juga Contoh di sini, dari Jakarta atau DKI Jakarta Sukunya adalah suku Betawi, kemudian menggunakan bahasa Betawi Selanjutnya, pakaian adat, pakaian adatnya juga untuk laki-laki baju koko dan untuk yang perempuan baju kurung Selanjutnya, ada kerak telur Kerak telur ini adalah makanan asli dari Jakarta Atau Betawi dengan bahan-bahan beras Ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi yang disangre kering ditambah bawang merah goreng Lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangre Selanjutnya, ada roti buaya Roti buaya ini adalah salah satu roti khas suku Betawi Disebut roti buaya karena memang bentuknya yang menyerupai buaya Roti buaya sendiri menjadi salah satu seserahan wajib dalam pernikahan adat Betawi Selanjutnya, ada rumah kebaya Maaf, anak-anak, di sini bumega salah mengetik Sebenarnya itu namanya rumah kebaya Rumah kebaya ini merupakan sebuah nama rumah adat suku Betawi Disebut dengan rumah kebaya Kenapa ya? Karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana Yang dilipat dan apabila dilihat dari samping Maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya Selanjutnya, ada kebudayaan ondel-ondel Ondel-ondel ini merupakan kesenian khas Jakarta Atau kesenian khas masyarakat Betawi Dimana ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi Yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat Selanjutnya, ada di daerah Kalimantan Di daerah Kalimantan ini terkenal dengan suku Dayak Pakaian adatnya untuk laki-laki, sapi, sapa, dan yang perempuan namanya ta'a Selanjutnya, makanan tradisionalnya suku Dayak ada kue dange Kue dange ini merupakan salah satu panganan kue khas Dayak yang sangat populer Makanan ringan khas Dayak ini dibuat dari olahan parutan kelapa bersama tepung dan juga gula Bahan-bahan ini kemudian dipanggang dengan cetakan khusus untuk kue dange Selanjutnya, ada rumah Betang Rumah Betang ini adalah salah satu rumah adat yang berada di Kalimantan Tengah Yaitu rumah adat Betang Rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat Dayak terutama di daerah hulu sungai Yang menjadi pemukiman utama bagi masyarakat suku Dayak Rumah adat Betang memiliki bentuk seperti rumah panggung dan dibuat secara memanjang Selanjutnya, ada tarian tradisionalnya yaitu tarian leleng Tarian leleng ini tarian tradisional dari daerah Kalimantan Timur Kenapa dinamakan leleng ya, anak-anak? Nah, kata leleng ini adalah dalam bahasa Kenya berarti berputar-putar Jadi, sebuah ekspresi dari sosok hutan along atau sebutan untuk seorang gadis yatim Yang sedang bimbang karena kekasihnya pergi dan belum kembali Selanjutnya, ada senjata tradisional dari suku Dayak yaitu mandau Mandau ini berasal dari bahasa Dayak Kalimantan Tengah Yang artinya kata man dari singkatan kata kuman Yang berarti makan dan do yaitu singkatan dari kata dohong Yakni pisau berarti khas Kalimantan Tengah Jadi, secara harfiah mandau berarti makan dohong Nah, kita lanjut ke keberagaman agama di Indonesia Kita ketahui di Indonesia ini ada banyak sekali agama yang dibeluk oleh masyarakat Ada enam agama ya, yang pertama ada agama Islam Nama kita subji Al-Quran Nama tempat ibadahnya Masjid Nama hari raya keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah Nama upacara keagamaan Jumatan, Puasa Ramadan, Maulid, Nabi Muhammad Selanjutnya, ada agama Kristen Nama kitab suci Alkitab Nama tempat ibadah, gereja, kapel Nama hari raya keagamaan Natal, Pasca, Pantekosta, Hari Jumat, Agung Kenaikan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih Kemudian ada nama upacara keagamaan Yaitu upacara Pasca, Natal, dan Akad Sidi Selanjutnya, agama Katolik Agama Katolik ini hampir sama dengan agama Kristen tadi Nama kitab suci juga sama Alkitab Tempat ibadahnya gereja Katerdal Nama hari raya keagamaan Natal, Pasca, dan Pantekosta Nama upacara keagamaan Kamis, Putih, Jumat, Agung, dan Sabtu Suci Agama Hindu Agama Hindu ini Punya kitab suci Weda Nama tempat ibadahnya Pura Dan nama hari raya keagamanya Nyepi, Saraswati, Galungan, Kunian, dan Pagresi Nama upacara keagamanya Yaitu upacara Ngaben, Potong Gigi, Tingkepan, Sedekah Bumi Selanjutnya ada agama Buddha Nama kitab suci yaitu Tripitaka Nama tempat ibadah yaitu Vihara Nama hari raya keagamaan Waisa, Asada, Katina, Maghapuja, dan Ulambana Dan nama upacara keagamaan yaitu Waisa Selanjutnya agama yang terakhir yaitu ada Kong Wuju Nama kitab suci yaitu Shishu Wujing Nama tempat ibadah kelenteng atau litang Nama hari raya keagamaan Tahun baru Imlek, Cap Gome, Ceng Beng, dan Pehcun Nama upacara keagamaan Cap Gome, Ceng Beng, dan Pembagian Ampau Nah itu tadi sekilas tentang keragaman yang ada di Indonesia Selanjutnya kita lanjutkan ke muatan IPS Tentang pemanfaatan sumber daya alam Nah keberagaman pekerjaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam Nah manusia hidup di daerah yang memiliki kondisi alam yang berbeda Ada yang hidup di pedesaan, perkotaan, dan pegunungan Setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kondisi alam di mana manusia itu tinggal Nah anak-anak Jadi mata pencaharian penduduk itu di setiap daerah itu mempunyai perbedaan Contohnya di dataran rendah Mata pencaharian yang mungkin adalah sebagai petani atau peternak Kemudian di bagian pesisir pantai Mata pencaharian penduduknya adalah nelayan petani garam atau juga pengrajin kerang Di dataran tinggi mata pencaharian penduduk biasanya adalah petani, pekerbunan, atau peternakan Di perkotaan mata pencaharian penduduk bervariasi Seperti ada jasa dokter, guru, pedagang, gojek, dan sebagainya Selanjutnya ada sumber daya alam Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam Yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis Yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati Sementara berdasarkan sifatnya sumber daya alam terbagi juga menjadi dua Yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Mari kita bedakan ya supaya kalian lebih jelas Nah sumber daya alam tadi ada dua Sumber daya alam hayati atau biotik Ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup Jadi contohnya ada hewan, tumbuhan, seperti itu ya Terus sumber daya alam non hayati atau abiotik Adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati Contohnya batuan, barang tambang Nah barang tambang ini banyak sekali macamnya Ada minyak bumi, batu bara, tima, nikel, emas, perak dan sebagainya Selanjutnya berdasarkan sifatnya sumber daya alam juga dibagi menjadi dua Sumber daya alam yang dapat diperbarui Yaitu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dalam pemakaian dan dapat diperbarui lain waktu lagi Contohnya sinar matahari, air, tanah, angin, tumbuhan, geotermal dan lain-lain Selanjutnya ada sumber daya alam tidak dapat diperbarui Adalah sumber daya alam yang akan habis jika dipakai terus menerus Dapat membutuhkan waktu yang sangat lama Contohnya gas alam, minyak bumi, bensin, colar, batu bara dan lain-lain Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam Nah disini pemanfaatannya bisa dari segala bidang Yang pertama adalah bidang pertanian Dalam bidang kegiatan pertanian Terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam Berupa tanah, air, bibit tanaman, serta iklim Dengan pengolahan yang baik Kegiatan ini akan menunjang kebutuhan manusia akan bahan makanan yang merupakan salah satu kebutuhan primer Atau kebutuhan pokok Selanjutnya yaitu di bidang perikanan Perikanan ini merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam Daya perairan Bagi negara yang memiliki perairan yang luas seperti Indonesia Sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan tersebut Nah kegiatan perikanan ini meliputi penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan Kegiatan ini umumnya dilakukan secara alami Dengan cara menangkap ikan dari laut, sungai, dan danau-danau Ada pula yang melakukan dengan cara dibudidayakan pada media tambak, kolam, atau keramba Kemudian di bidang pertambangan Negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam Berupa hasil tambang Kekayaan ini tersebar di luas ke seluruh daerah di Nusantara Baik terhampar di permukaan tanah maupun yang terpendam di dalam perut bumi Selanjutnya adalah di bidang peternakan Nah peternakan ini merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak untuk diambil hasilnya Pertanakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, ayam, itik, burung puyuh, dan kerbo Hasil kegiatan peternakan dapat berupa apa saja ya Kira-kira yang kalian tahu Ada susu, daging, telur, kulit, dan bulu Selanjutnya di bidang perkebunan Perkebunan ini adalah usaha budidaya tanaman musiman atau tahunan dengan lahan yang relatif luas Perkebunan digolongkan dalam jenis perkebunan besar dan perkebunan rakyat Kalau perkebunan besar merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh perusahaan negara atau swata yang berbadan hukum Sedangkan perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum Komoditas perkebunan yang dikembangkan antara lain Teh, karet, kopi, kelapa, coklat, dan kelapa sawit Selanjutnya di bidang pariwisata Kebutuhan manusia itu ada yang bersifat jasmani dan rohani Kebutuhan akan kenyamanan rohani bisa didapatkan dengan cara berwisata Alam yang terbentang indah berupa lautan, pegunungan, danau, air tejun, dan sejenisnya memberikan manusia kepuasan tersendiri Selain itu berbagai objek wisata alam jika dikelola dengan baik Dapat memberikan keuntungan yang besar bagi daerah maupun penduduk sekitar Selanjutnya yaitu ada pentingnya pelestarian sumber daya alam Pelestarian adalah salah satu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri Kita perlu melestarikan sumber daya alam Baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui Jika kita melestarikan sumber daya alam maka kita dapat menghemat sumber daya alam tersebut untuk masa sekarang dan sebagai cadangan untuk masa mendatang Kerusakan lingkungan dan sumber daya alam sebagian besar dilakukan oleh manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkannya Yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup Selanjutnya anak-anak yaitu pelestarian makhluk hidup Nah disini makhluk hidup ada upaya pelestarian hewan Yaitu melestarikan habitat hewan Melarang perburuan dan perdakan hewan Melakukan penangkaran hewan langka Mengambil telur-telur hewan langka untuk membantunya menetas Nah ini contohnya seperti penyu Kemudian ada membuat undang-undang perburuan Serta menindak tegas para pelanggar dengan sanksi hukum Selanjutnya ada upaya pelestarian tumbuhan Nah disini contohnya ada Reboisasi Reboisasi ini adalah penanaman kembali tanaman pada daerah-daerah perkebunan yang sudah gundul Rehabilitasi lahan adalah pengembalian tingkat kesuburan tanah yang kritis dan tidak produktif Kemudian ada melarang pembabatan hutan secara senang-menang Menetapkan sistem tebang pilih dalam kegiatan penebangan hutan Untuk mengurangi penebangan hutan secara liar dan dalam jumlah besar-besaran Melakukan penebangan secara konservatif Yaitu penebangan pohon yang tidak berproduktif lagi di suatu hutan Agar lahannya dapat digunakan untuk menanam kembali pohon-pohon dalam proses penghijauan Menerapkan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan Dan membuat wadah sebagai lembaga konservasi untuk melindungi dan melestarikan berbagai jenis tumbuhan Seperti di Kebun Raya Bukur Nah, alhamdulillah video pembelajaran hari ini Yang sudah ibu sampaikan Semoga bersemanfaat bagi kalian Dan terima kasih sudah menyimak video buku guru Sampai selesai Jangan lupa untuk dirangkum di buku tematik Supaya menjadi bahan belajar kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh